Bro, kali ini gue mau share 2 hal penting tentang tahun baru, tentang pergantian tahun, yang kalau lo terapkan dalam hidup lo, bisa bikin lo jadi cowok yang lebih baik. Pertama, berhubungan sama resolusi tahun baru. Sebagian besar orang gagal konsisten ngejalanin resolusi yang udah dia bikin. 80% lebih menyerah di bulan pertama dan kedua. Dimana biar resolusi tahun baru lo gak sekedar jadi resolusi yang cuma diucapkan. Intinya satu, jangan banyak-banyak, bro. Saran gue, bikin resolusi yang berhubungan sama 3 hal. Harta, fisik, status. Harta, misal lo mau belajar 1 high income skill sampai jago, misal bahasa Inggris. Fisik, lo mau lebih rajin olahraga, minimal seminggu 3 kali. Status, lo mau mulai berbagi manfaat ke masyarakat, misal dengan rutin beramal. Udah, 3 itu aja. Terus jaga, pegang terus, jangan sampai lepas. Minimal lo rutinin sampai 90 hari, sampai itu jadi kayak hidup lo. Habis itu, akan lebih mudah konsisten, bro. Mau lebih ampuh lagi, tulis resolusi lo. Tempalin di kamar, dimana lo bisa lihat saat bangun dan menjelang tidur. Kedua, hubungannya sama perayaan tahun baru, bro. Jujur, gue sendiri adalah cowok yang gak ngerayain tahun baru, ulang tahun, aniversari, dan sebagainya. Gue juga gak ngerayain hal-hal yang hasilnya terlalu jauh dari kontrol gue. Misal kayak jumlah subscriber tembus sekian ratus ribu, jumlah views tembus sekian juta, dan sebagainya. Gue lebih suka ngerayain hal-hal yang menurut gue sulit, menantang, dan kontrolnya bener-bener sebagian besar ada di gue. Kayak misal berhasil memecahkan personal record angkatan deadlift di gym. Berhasil memecahkan personal record pull up. Atau berhasil upload video sekian hari berturut-turut tanpa bolong di channel ini. Tapi, kalaupun lo mau ngerayain tahun baru, gak masalah, bro. Boleh banget. Apalagi kalau dengan ngerayain tahun baru ini, lo jadi bisa lebih deket sama keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang. Pesan gue, sebelum merayakan tahun baru, ingat dua hal ini, bro. Pertama, bersyukur. Berterima kasih ke Tuhan karena lo udah diberi kesehatan dan kekuatan sampai bisa survive melewati tahun ini. Kedua, introspeksi. Lihat ke belakang. Evaluasi hidup lo dalam setahun ke belakang. Apa aja yang udah bagus, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, dan apa yang wajib ditinggalkan di tahun depan. Lakuin perayaan tahun baru dengan rasa syukur dan introspeksi. Otomatis, lo akan beda dari sebagian besar orang yang cuma mengisi malam perayaan tahun baru dengan kesenangan sesaat. Selamat buat lo, bro. Para pria yang berhasil survive melalui tahun ini. Siapkan tenaga lo. Perjuangan kita masih akan berlanjut di tahun depan. Salam heavy human. Semangat, bro. Terima kasih telah menonton!